Kehabisan emak-emak berebut kupon beras murah di Goa, Sulawesi Selatan pada kamis siang. Mereka terpaksa berebut karena takut kehabisan beras murah seharga Rp53.000 per 5 kg. Rebutan kupon terjadi saat petugas dari Dinas Ketahanan Pangang Kabupaten Goa membagikan kupon beras murah di Jalan Andi, Malomba, Sang, Kecamatan Somba, Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Katusan mama yang ikut kehabisan beras murah pun langsung berdesakan dan berebut kupon. Dinas Ketahanan Pangang menyediakan 160 kupon untuk 800 kg beras murah. Satu kupon warga bisa ditukar dengan beras kemasan 5 kg seharga Rp53.000. Kurang dari satu jam, seluruh beras murah ini habis terjual. Menurut warga, pembagian kupon dalam pasar beras murah ini tidak merata karena masih banyak warga yang tidak mendapatkan kupon meski telah mengantri sejak pagi. Belum! Dari jam berapa kita datang ke sini, Bu? Saya kan jam delapan lewat, ini ada yang duluan, dia sudah jam delapan. Sebelum jam delapan juga ada, Bu, Dik? Banyak tahu, setelah jam delapan ada. Tapi dia duduk di situ, baru tidak ada, dibilang kartu sini ada pemberas, baru tidak bilang ada kartu. Operasi pasar beras murah digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa untuk menstabilkan harga beras yang harganya hingga kini masih melambung tinggi.